selamat menikmati saya akan membuat tutorial amigurumi among us seperti ini bentuknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jangan lupa juga aktifkan subtitlenya agar kalian lebih bisa memahami video saya kita simak videonya selamat menonton caranya buat dulu magic ring saya memakai hakpen nomor 2 buat magic ring kemudian isi dengan 8 single crochet 1 2 3 4 5 6 6 7 8 kemudian tarik kemudian untuk baris kedua kita kita buat single crochet dari sini jadi kita langsung buat single crochet jadi kita spiral spiral saja buat increase jadi 2 lubang 2 single crochet sebanyak 8 kali jadi totalnya ada 16 single crochet untuk single crochet untuk single crochet yang pertama kita beri penanda selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai 16 single crochet penandanya kita ganti disini di single crochet yang terakhir jadi untuk baris ketiga sampai ketujuh tetap 16 single crochet tanpa ada penambahan jadi tiap-tiap lubang isi dengan 1 single crochet sampai di baris yang ketujuh sudah selesai sampai 7 lingkaran 7 putaran buat 2 kali saya sudah buat 2 yang satu ada penambahan 2 rantai kemudian gabungkan caranya masuk masuk disini jadi langsung buat 1 single crochet lalu buat lagi 15 single crochet jadi satu putaran ini 16 single crochet sudah 16 single crochet kemudian buat single crochet di dalam rantai ini yang penambahan 2 rantai jadi masuk disini disini buat satu single crochet kemudian di sebelahnya kemudian 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 Terima kasih. 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 dengan dakron sudah penuh kemudian potong kemudian jahit caranya masuk disini ambil yang bagian depan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian tarik selamat menikmati 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 2 8 kemudian yang disini isi 2 kali single crochet 2 jadi totalnya ada 21 single crochet ini beri penanda dulu kemudian untuk baris selanjutnya baris ketiga buat 21 single crochet sampai di baris yang ke 10 selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai tasnya kemudian buka penanda dan isi dengan dacron kemudian jahit dengan cara slip stitch jadi biar tidak miring bentuknya saya tambahin bentuknya saya tambahin single crochet 2 kali baru jahit dengan slip stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai kita tinggal potong yang panjang jadi nanti untuk menjahit di badannya untuk bagian di matanya buat dulu 7 rantai sebelumnya buat dulu slip knot kemudian 7 rantai 1 2 3 4 5 6 7 kemudian buat 5 single cross di lubang rantai yang kedua 1 1 2 3 4 5 kemudian di lubang rantai yang terakhir buat 3 kali single cross di dalam 1 lubang yang sama 2 3 kemudian untuk baris yang diatasnya buat 4 single cross 1 1 2 3 4 4 kemudian di lubang yang terakhir buat increase 2 kali single cross di dalam 1 lubang yang sama sudah selesai jadi totalnya ada 14 single cross kemudian beri penanda untuk putaran selanjutnya untuk putaran selanjutnya masuk di sini buat increase 1 2 kemudian 5 single cross 1 2 3 4 5 kemudian increase kemudian 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 saya mengganti benang dengan warna putih kemudian buat 7 kali single cross si yang ketujuh ganti warna dengan warna abu-abu, kemudian lepas penanda kemudian ganti warna hitam kemudian beri penanda buat satu single crochet di tiap-tiap lubang jadi totalnya ada 16 single crochet sudah selesai untuk bagian matanya kemudian kita jahit bagian tas dan matanya ke badan jadi jaranya yang ini di bawah disini beri jarak 2 dari tengah-tengah sini 1, 2 1, 2 selamat menikmati 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 semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh